Gugus tugas COVID-19 Kabupaten Tasikmalaya memantau pelaksanaan pembelajaran tetap muka di sejumlah sekolah dari mulai sekolah dasar hingga mendengar atas. Pertugas masih menemukan sekolah yang abai protokol kesehatan terutama di tingkat SMP dan SMA. Gugus tugas COVID-19 Kabupaten Tasikmalaya menemukan sekolah yang melaksanakan pembelajaran tetap muka, abai protokol kesehatan terutama pada jenjang sekolah mendengar pertama dan sekolah mendengar atas. Pemantauan tim Gugus tugas ke sejumlah sekolah guna memastikan protokol kesehatan di lingkungan sekolah berjalan aman dan lancar meski pada kenyataannya masih ada sekolah yang abai protokol kesehatan seperti di SMP Negeri 1 Singaparna. Kepala SMP Negeri 1 Singaparna, Dadang Soeherman mengatakan kerumunan tersebut terjadi lantaran pergantian jam belajar serta ada pembagian seragam. Pihaknya akan melakukan evaluasi agar hal serupa tidak terulang. Kerumunan ini memang di luar dugaan, di luar dugaan karena kita mulai untuk secara bertahap berdasarkan surat edaran bupati, dan kita sudah mulai tetap muka, dan kita sudah merintis sebenarnya dua hari-dua hari, nah yang dua hari ini dibagi dua sesi. Nah kebetulan saat ini sedang pembagian bupati seragam, maka yang baru tulang, keluar dari ruangan, mengambil pakaian di kooperasi. Gaknya seperti itu ya, jadi turunan. Kalau kemarin-kemarinnya nggak ada. Untuk antisipasinya sendiri, pantas terpasar? Untuk antisipasi sekarang ini anak-anak yang sudah selesai KBPM, langsung pulang ke rumah. Langsung pulang ke rumah. Sementara itu, Kepala Bidang Terantibum Satpol PPK Bupati Tasikmalaya, Dindin mengatakan, dari sejumlah sekolah yang dipantau sekolah dasar di nilai tertib dan taat prokes dibanding sekolah menengah pertama dan atas. Kami langsung pada hari ini melakukan pemantauan terhadap sekolah-sekolah yang masih ada di wilayah-wilayah Singaparna. Dan pada dasarnya untuk tingkat sekolah dasar memang sudah berisi baik. Tapi untuk sekolah-sekolah SMP itu masih agak kurang sempurna sesuai dengan protokol kesehatan. Itu merupakan mungkin sosialisasi yang belum sampai kepada anak sekolah. Jadi artinya masih jauh untuk lebih sempurna. Mudah-mudahan ke depan setelahnya ada pemantauan nanti ke depannya lebih baik lagi untuk diadakannya, dilakukannya protokol kesehatan di sekolah-sekolah. Dindin menambahkan semua pihak harus andil dalam penerapan protokol kesehatan di masa uji coba pembelajaran tatap muka, baik orang tua, guru, dan siswa. Yang Tosopriyatna, Renard TV, melaporkan.